Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Fabio Di Gian Antonio mengatakan Jorge Martin evolusi Jorge Lorenzo Mark Marquez menikung paling ngeri kursi tim pabrikan Ducati masih tersisa satu lagi yang saat ini masih jadi rebutan banyak pembalap mereka dari tim satelit ternyata Rider Italia Fabio Di Gian Antonio juga diam-diam ingin berada di tim pabrikan Ducati Lenovo tapi tentu saja dia sadar diri untuk menjadi pembalap tim pabrikan pertama-tama dia harus menjadi yang tercepat diantara Rider Ducati lainnya sayangnya ini sulit dilakukan mengingat saingannya Jorge Martin Mark Marquez dan Enea Bastian ini di dia juga menganalisis para rival menyebut Martin dan evolusi dari Jorge Lorenzo sementara Mark Marquez sangat kuat dalam menikung terutama di sisi kiri mengapa bukan saya kami harus bekerja sedikit tapi sebenarnya itu juga tujuan saya karena di Gia kepada Sky Sport MotoGP seperti dikutip dari motosan.is jika Anda di MotoGP Anda tidak bisa bercita-cita menjadi pengemudi saya ingin berkembang menjadi yang terbaik di dunia dia mendapatkan motor terbaik namun ketiganya sangat kuat mungkin Martin merupakan sedikit evolusi dari Jorge Lorenzo dalam keunikan gaya balapnya Marquez super agresif terutama di tiga kiri yang menakutkan dan datanya mengesankan Bastian ini melakukan pekerjaan dengan sangat baik dia sangat baik dalam menangani ban bukan suatu kebetulan jika ada tiga orang di posisi empat besar di klasemen ini akan menjadi keputusan sulit bagi Ducati demikian penilaian di Gia masa depan di Gia belum pasti karena kontranya di tim satelit Pertamina Induro program-program racing team hanya sampai akhir tahun 2024 ini